Halo, Bro Rian. Halo, Halo. Makasih banget udah sempetin waktu buat ngobrol-ngobrol. Nggak jelas hari ini. Nggak mau nggak sempetin waktu sih, Dan. Kan gue setiap minggu ke sini. Main-main, ya. Tapi hari ini tumben ya, kita bikin podcast. Karena sebenernya kita udah ngobrolin awal ya. Dari 2024, kita sempet bikin polling. Ngobrol-ngobrol sama audiens kita. Dan ternyata mereka berharap kalau misalkan ada program atau series terbaru. Di mana lebih nyantai ya. Jadi sambil bercanda, sambil belajar juga. Cuman, gue tetap punya komitmen. Dan seperti apa ya? Seperti kerinduan. Di mana setiap video yang gue upload, gue tetap mau ada value. Jadi pertama tetap gue akan tanya soal uang. Tetap akan berat gitu. Sebelum kita bercanda-bercanda nanti. Jadi gue pengen tanya sebenernya mengenai uang. Uang itu kan sesuatu yang banyak dibicarakan semua orang. Dan pasti kita semua suka sama yang namanya uang ya. Nggak mungkin ada orang yang kalau nggak suka ya kasih sini boleh ya para penonton ya. Lu, menurut lu pribadi itu, uang itu sebenernya apa sih definisinya? Definisi uang ya? Sebenernya, menurut gue ini uang kan baru di-invent ya, Den ya? Kalau kita lihat ini uang itu di- Iya, dulu barter soalnya. Dulu barter kan, terus ada uang, terus mulailah segala masalah-masalah ekonomi yang terjadi gitu ya. Jadi menurut gue uang itu merupakan temuan manusia ya. Jadi invention manusia. Dulu sebelum ada uang, teman-teman, kita bisa mikir ya ada barter dan lain-lain. Dan uang ini tuh baru terbit ya berapa sih? Nggak ada sampai seribu tahun ya. Jadi ya kurang lebih 400-500 tahun gitu baru mulai ada uang ya. Dimana berarti manusia itu tanpa uang juga bisa hidup teman-teman. Iya, cuma mungkin kurang efisien. Kurang efisien, bener. Kalau ada uang lebih gampang ya. Coba kita barter nih, Dan. Iya, iya. Gue mau beli kamera lu, pake Apple. Mau berapa banyak gitu kan? Busuk-busuk. Kan lu bisa kasih buat seribu Apple, gue nggak bisa simpannya juga. Jadi, kalau misalkan uang itu jadi currency yang universal. Jadi semua orang bisa pake, terus juga semua orang bisa jual-beli ya dengan satu alat yang sama gitu. Walaupun nggak ada uang, tapi kita misalnya semua manusia gitu di muka bumi setuju nih satu barang ini sebagai alat tukar. Itu bisa disebut juga uang. Misalkan contohnya apa? Gold. Iya. Iya kan? Kalau kita semua setuju nih, gold bakal jadi currency. Dulu sebelum uang kan pake itu ya? Kulit kerang ya? Kulit kerang. Tapi sebenarnya ya, gue bukan mau nanya. Oh itu? Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lebih teori ya? Gue bukan mau nanya. Sebenarnya gue pake tanya. Sebenarnya biasanya, tadi gue nggak berjelas soal pertanyaannya. Jadi lu nggak salah sebenarnya. Gue yang salah. Gue yang salah. Gue pengen nanya itu sebenarnya maksudnya, menurut lu, uang itu versi diri lu sendiri? Maksudnya versi diri lu sendiri, uang itu sebenarnya apa gitu? Baik dari itu sisi kegunaan, apakah itu cuman yaudah, cuman sebuah nilai nominal atau bisa berhubungan dengan kita punya kebahagiaan, kehidupan, dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya, menurut gue, kalau berarti ngomongin dari nominal, terus dari kegunaan gitu ya. Iya, untuk diri lu sendiri. Jadi menurut gue, nih view, pandangan gue ya teman-teman ya, uang itu hanya alat penyambung. Misalnya kita mau beli mobil, kita mau beli mobil pake apa gitu? Harus ada uang, ada tolak ukur yang harus kita tukarkan, teman-teman, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kita mau makan gitu ya teman-teman. Kan kita gak mungkin ngambil makanan sendiri, kita berburu sendiri ya, kita harus pake uang, teman-teman. Jadi ya, uang itu merupakan energi kita lah. Dengan kata lain ya, energi kita nih misalnya kalau kita lagi main game gitu ya teman-teman ya. Tanpa energi ya kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi uang itu merupakan source of energy di muka bumi ini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan... Karena gak ada uang, sedih orang gitu ya. Ya, kalau gak ada uang ya gak bisa ngapa-ngapain gitu. Istilahnya kalau misalkan teman-teman gak ada uang ya, ya meninggal gitu ya. Ini sedikit sedih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita gak ada uang, terus juga kita gak berusaha mencari uang, yaudah kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi uang ini merupakan alat sambung. Buat apa aja bisa, buat kejahatan bisa. Buat kebaikan juga bisa. Bener. Kejahatan misalnya kita mau ngapain nih, kita bayar uang, eh sorry, kita bayar orang untuk bunuh orang gitu ya. Kita bayar pembunuh bayaran, terus kita bisa bunuh orang gitu kan. Pake apa? Pake uang. Semuanya pokoknya uang ya. Dan juga kita bisa melakukan hal kebaikan nih. Misalkan kayak sedekah. Mau sedekah gitu ya, kalau orang-orang pampu. Jadi itu pake uang. Jadi bisa uber mata dua ya. Bener, uang itu yang tadi gue bilang source of energy. Lu mau ngapain aja itu perlu uang. Jangankan melakukan kebaikan kejahatan deh. Lu mau kencing aja di public space perlu uang gitu kan ya. Sekarang udah bayar 4 ribu, dulu 2 ribu ya. Jadi lu tipikal yang apa ya, yang orang yang mungkin sangat bersemangat untuk mencari dan mengumpulkan pundi-pundi uang tersebut. Yang bener-bener obses banget gitu. Atau orang yang yaudahlah hidup biasa aja. Yang penting makan, ada rumah, ada mobil. Berkecukupan habis itu yaudah gitu. Yaudah yang penting cukup lah. Jadi gak incer nominal tertentu. Lu orang yang kayak gimana? Mungkin awalnya gue orang yang tipe kedua berarti ya. Yang orangnya tipe, oke kita bangun, kita makan, kita tarik uang. Yang penting kita hidup buat diri kita sendiri gitu ya. Tapi setelah gue bahas yang tadi ya untuk melakukan kebaikan gitu ya. Gue terobsesi untuk mendapatkan uang teman-teman. Dengan kata lain obsesinya ini bukan untuk mendapatkan uangnya gitu ya. Jadi kan uang ini yang tadi gue bilang merupakan alat penyambung. Atau kendaraan lah gitu ya. Tapi buat dapetin powernya, energinya. Energinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomongin uang nih. Ya menurut gue sih kalau misalkan kalian obsesi sama uang itu gak masalah. Dengan kata lain bukan untuk ngejar uangnya ya. Dan jangan menghalalkan segala cara juga. Bener. Kayak misalkan korupsi buat dapetin uang gitu ya. Tapi kita harus cari tau nih. Untuk apa uangnya itu dipakai ya teman-teman. Seperti itu. Karena kalau sampai menghalalkan segala cara, rusak pasti. Bener. Jadi kita akan, pokoknya udah gue lakuin apa aja buat kejar si uang itu kan. Bener. Apalagi kalau misalkan kita targetin duit nih Den. Kita target terakhirnya duit gitu ya. Oke gue mau punya 1 triliun. Oke gue mau punya 500M. Oke. Ketika udah tercapai ya. Lu mau ngapain lagi gitu kan. Ketika targetnya uang udah stop gitu. Gak ada target lain yang bisa lu capai lagi gitu. Misalkan udah 500M nih. Oke. Teng udah kelar. Sedangkan kalau misalkan. Oke target gue mau ngebantuan Indonesia. Untuk lebih melihat investasi. Lu gak berhenti. Gak berhenti. Walaupun lu punya 500M. 1 triliun. Tapi kan target gue ya. Mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Jadi gak ada limitnya tuh. Makanya kita juga liat ya. Misalkan kayak. Contoh kalau gue gak tau ya. Kalau di kampus kita beda kampus. Kalau di kampus gue itu kayak ada. Memang gak semua. Tapi ada beberapa dosen gitu. Yang dia datang gitu kan. Masuk kelas itu. Wih kan pake jazz gitu kan. Jazznya bukan jazz yang 1 juta 2 juta. Jazz branded gitu kan. Pake dasi, sepatu, pantofo, belly. Bermerek keren. Habis itu pas kita udah di kelas dia 1-2 bulan. Kan udah tau dong background dia siapa gitu. Katanya ya seorang pengusaha gitu. Kayak itu udah banyak. Punya perusahaan. Beberapa perusahaan. Tapi dia masih ngajar gitu. Di kampus. Padahal gaji dosen kan. Ya kecil kan. Gak seberapa lah dibandingin usaha dia pasti ya. Iya. Even ya. Apa namanya. Dia punya. Mungkin di perusahaan dia. Direkturannya gaji lebih gede daripada gaji dia. Iya kan jadi dosen kan. Jadi itu kan kelihatan bahwa. Dia di kampus itu memang pengen kerinduan dia kan. Mungkin untuk sharing ilmu kan. Untuk ngajar. Mungkin passion ya. Jadi bisa jadi ya. Itu karena dia passion. Jadi dia lakuin ya. Untuk mengedukasi. Nah cuman yang disini. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan inti ya. Jadi gue ada sebenarnya pertanyaan yang. Pengen banget gue tanyain yang. Mungkin nanti kita akan sedikit berdebat juga. Tapi sebelum itu. Gak seru ya. Kita taruh di agak tengah lah. Jadi gue pengen nanya. Mengenai ini. Jadi selama lu hidup gitu ya. Untuk kita ngumpulin uang itu kan. Berarti stepnya kita cari dulu. Habis itu kita nabung. Atau kita invest. Baru kita lipat gandakan dengan return ya. Nah. Dalam hidup lu ini selama 24 ya. 24 tahun ya. Udah mau 25 tahun. Tahunnya 25 ya berarti ya. Ya 2024. Lu buat uang paling banyak itu dari mana? Oke. Jadi jujur gini ya teman-teman ya. Gue disini merupakan yang. Menurut gue sendiri ya. Gue itu privilege teman-teman. Jadi bokap gue itu. Dia kerja di bank ya. Salah satu bank besar di Indonesia. Dan juga gue dari kecil udah dididik. Tentang investasi teman-teman ya. Dididik investasi. Terus juga. Gue istilahnya dapet uang jajan lah. Di awal-awal. Kayak misalkan dari duit. Sincia gitu ya. Bagi kalian yang merayakan. Dan juga. Dengan uang-uang itu. Teman-teman mulai dari SMA. Gue juga mulai ngumpulin dari game ya. Mungkin orang banyak bilang. Lu ngapain main game gitu kan. Tapi waktu gue SMA ya. Gue bisa mendapatkan uang dari sana. Dan juga gue mulai investasi. Di saham. Oke. Jadi pendapatan terbesar gue dimana? Dari saham teman-teman. Jawabannya dari saham. Dengan apa? Gue nabung di salah satu bank yang bokap gue kerja juga disana. Kayak gitu. Jadi ada duit gue masukin sana. Terus juga kalau misalkan ada dua tambahan. Dari Sincia gue masukin sana gitu ya. Sampai. Kapan? Sampai terakhir 2020. Itu dari sekolah berarti ya? Dari sekolah. Dari SMA satu. Awalnya gue beli ya saham banks tersebut. Terus gue udah beli saham konstruksi gitu teman-teman ya. Gue udah beli saham konstruksi. Apa tuh saham konstruksi? Yang udah turun jauh ya? Iya udah turun jauh. Ya jangan di mention lah ya. Terus? Oke. Nah gue beli saham konstruksi. Terus gue juga ada beli satu. Apa namanya? Saham ayam teman-teman. Oke. Salah satu saham ayam. Yang di Indonesia kalian bisa tau lah. Cuma ada dua lah yang gede lah ya. Nah. Lalu sampailah di saat 2020. Oke. Di 2020 gue mulai menjual sebagian besar saham banks gue. Sebelum itu tuh. Berarti sebelum 17 Maret tuh. Berarti sebelum dam gede. Sebelum dam. Oh udah dam nih. Jadi udah dam ya. Marketnya dam. Udah lumayan dam. Baru gue mulai jualan tuh disana. Karena gue liat. Wah ini marketnya turun nih. Karena sejak gue investasi. Gak pernah ada bantingan sebesar itu. Karena lu belum ketemu krisis yang 2008 ya kan. Iya bener. 2008-2008 kan belum lahir malah ya. Nah dari 2020. Lalu gue gulung-gulung lagi. Sampailah ke 2021. Oke. Jadi dari yang tadi pertama saham. Kita main di saham. Oh sorry. Kita investasi di saham. Lalu yang kedua kita ke kripto teman-teman. Story-nya kan dari saham. Lalu ke kripto gitu ya. Dengan duit gue yang. Menurut gue gak terlalu banyak lah gitu. 2021 tuh lagi burun ya. Lagi burun gitu kan. Misalnya dari 50 juta lo bisa jadi 1M gitu ya. Gue beli apa aja cuan lah ya. Iya bener. Tapi di saat itu. Jadi semua orang pintar lah. Bener bener. Di saat itu merupakan turning point gue. Oke. Ya. Gue mulai masuk ke kripto. Terus gue juga gulung-gulung lagi. Gue beli beberapa kripto. Gue masuk ke DeFi teman-teman. Ya. Jadi misalkan ada 1 DeFi dulu booming tuh di Binance. Kalian bisa beli. Terus juga kalian staking. Dan lain-lain. Itu yieldnya itu bisa gede banget. Iya. Karena buat main DeFi itu bisa diputer-puter sana sini ya. Apalagi yang game token play to earn. Iya. Masa jangan masuk ke terakhir aja. Kalau gak cuci piring. Nah. Salah gue disitu. Oh. Karena waktu itu kita belum mengerti kayaknya ya. Belum terlalu ngerti. Bener. Belum ngerti bahwa. Oh yaudah ini kalau udah harus keluar ya udah keluar semua gitu. Iya bener. Karena dulu mindset gue kan dari saham nih ya. Teman-teman ya. Ingat dari saham. Iya. Ke kripto. Mental investasi. Pindah ke kripto gitu kan. Jadi semuanya baru. Dunianya baru. Nah kita nunggu ya. Di saham kita nunggu. View-nya baru. Bener. Nungguya sebesar 2 tahun, 3 tahun, mama. Iya kan. Ya apalagi kan dulu gue belum terlalu aktif trading ya teman-teman ya. Gue mulai baru belajar trading nih. Belakangan ini nih. Mulai 2022, 2023. Kayak gitu ya. Nah lalu ketika gue kejebak di kripto itu teman-teman. Padahal gue udah cuan banyak tuh ya. Gue hold. Oke gue hold. Kebanting. Nah Bitcoin udah pink ya. Dia turun dulu. Bitcoin. Abis itu gue inget balik lagi tuh. Naik lagi ke atas. Balik lagi. Nah orang kan wah udah optimis lagi kan. Udah euforia lagi tuh marketnya. Wah ini bakal lanjut terus 100 ribu. 100 ribu. Nah dia dalam akhirnya. Banyak bias. Banyak bias. Selesai ya. Banyak bias yang kita dapet gitu ya. Waktu bull run 2021 kemarin. Terus juga. Ampe bull run pun gitu. Istilahnya gue. Start dulu lah nih teman-teman ya. Gue beli BNB di harga 400-500 ribu. Sampai harganya 9 juta gitu ya. Oke gue hold. Di 9 juta. Gue TPNya kapan? Gue gak TPNya teman-teman. Gue TPNya itu ya. Misalnya nih. Gue lagi butuh uang nih. Oh gue TPN. Gue take profit gitu ya. Baru gue jual di peer-to-peer. Ambil dikit. Ambil dikit. Itu kayak gak berasa ya. Misalnya kita punya duit. Misalkan berapa kita ambil 10 juta, 20 juta. Besok balik lagi tuh 20 juta. Ampe soalnya ya. Baik lagi. Ini uang gratis ya. Terus kan ada staking juga nih. Jadi dulu trik gue itu adalah. Lu stake BNB. Lu stake BNB. Abis itu yaudah yieldnya baru lu pake buat kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Nah ketika itu oke. Pangen nih momen kayak gitu. Itu seru banget. Karena momen kayak gitu bakal terjadi sekali seumur hidup. Gitu. Dimana ketika lu gak tau suatu kejadian ya teman-teman. Tiba-tiba kejadian. Lalu ini kan kita mau buluran lagi nih. Misalnya 2024-2025 gitu ya. Gue berani yakin feelnya tuh beda sama 2021. Karena kita udah pernah kena buluran. Ya bener. Nah oke. Setelah ini ngomong dari awal lagi berarti ya. Dari pas gue mulai awal start. Gue beli BNB. Gue beli token-token lain. Gue beli Habar. Gue beli coin DeFi gitu ya. Nah lalu ketika jadi market crash. Gue ini kan start early teman-teman ya. Tapi gue juga cuci piring. Jadi gue beli gitu ya. Gue beli average up, average up, average up. Lalu ketika market down. Semua profit gue ya ilang. Ilang. Balik ke modal. Karena soal dropnya emang 80 persen, 78, 90 persen. Soal anak drop 90an persen kurang lebih. Itu udah ilang lah ibaratnya. Benar-benar ilang. Kayak gitu. Jadi ya. Yang gue dapetin sekarang adalah. Ya gitu. Ketika kita mau investasi ke sesuatu. Jangan terlalu blind faith. Ya. Kalau misalkan kita udah tau mau drop gitu ya teman-teman ya. Anaset teknikal, anaset fundamental. Jangan serah. Sebenarnya salah satu triknya jangan seraka juga ya. Benar. Jangan seraka. Jadi kayak udah cukup ya. Kita keluar gitu. Udah waktunya kita keluar. Karena mungkin mindset gue dulu ya. Kan kan kali 10, kali 50, kali 100. Habis itu kali 500. Wah langsung pensiun bos. Karena lu gak perlu duit gede. Benar. Iya kan. Lu 1M aja. Ya 50 juta kalau kali 1000 kan 50M tuh. Kalau yang mungkin ada yang masuk si bank kan gitu waktu itu. Ramai banget kan. Doge. Doge masuk dari gocap. Banyak orang yang main pakai duit 20 juta, 30 juta jadi miliarder langsung kan. Dan miliarder lu ke 1M. Karena diputer lagi kan. Diputer lagi. Buang lagi ke token baru lagi. Puter-puter terus kayak gitu kan. Tapi yang masuk di 2021 tuh yang pakai fast money. Misalnya masuk 1M itu jadi abu tuh. Benar. Bisa 200 juta balik 100 juta. Tapi kalau masukin di small cap. Iya bener. Bagi rak pool lagi. Tapi itu kan kita ngomongin soal investment ya. Kita ngomong investment. Nah ini gue pengen tanya satu hal yang menarik nih. Menurut lu kita harus gak investasi untuk jadi kaya gitu? Harus gak? Harus investasi untuk jadi kaya. Enggak. Enggak harus. Enggak usah investasi bisa kaya berarti? Bisa. Kenapa? Karena gini. Kalau misalkan orang yang dari dasarnya di bisnis gitu ya. Kita ngomongin lah. Ada beberapa temen gue. Yang emang dia kerjanya di bisnis. Investasinya pun di bisnis. Berarti itu ngomongnya bukan investasi dong. Itu puter untuk bisnis. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita di konstruksi. Kita di konstruksi kan. Misalnya kita ada proyek. Itu puterin di bisnis temen-temen. Tutup lubang. Gaya lubang tutup lubang. Dapat duit tambahan. Seperti itu. Nah jadi kalau misalkan kita mau kaya. Ya banyak caranya. Kalau misalkan contoh gini deh. Nomor satu penjual barang branded. Itu kan dia gak investasi. Dia jual barang branded aja itu udah. Siapa nama dia? Iya Louis Vuitton maksudnya. Iya kayak Louis Vuitton. Itu kan punya orang friends tuh ya. Nah ya kan dia gak investasi aja bisa jadi orang terkaya gitu. Tapi perusahaan publik. Iya perusahaan publik. Tapi kalau misalkan kita lihat gitu ya. Berarti tanpa kita investasi pun sebenarnya bisa kaya. Kalau kita tahu caranya gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin di ranah finance ya. Kita emang udah ngeliat nih. Ini ada prospek nih. Prospek untuk kita. Untuk melipat gandakan uang. Untuk melipat gandakan uang ini dari finance gitu. Ya baik itu usaha semua ya. Sahab itu dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan orang yang emang terjun di bisnis. Ataupun di. Jadi karyawan gitu ya. Istilahnya pekerja ya. Nah itu menarik. Kalau karyawan gimana? Tadi kan bisnis. Nah. Kaya itu kan tergantung orang beda-beda. Iya. Itu karena kata-kata yang sebenarnya gak ada tolkur. Kecuali gue tanya berapa? 1M, 10M, 10M gitu ya. Iya itu udah tolkur. Tapi kalau misalkan karyawan ya teman-teman ya. Kayak misalkan kalian udah gaji 30-40 dan kalian berasa cukup ya. Sebenarnya itu juga gak masalah gitu loh. Yaudah oke deh sekarang gue ganti. Gaji UMR. Nah kalau gaji UMR itu. Mulai UMR-nya kan UMR terus kan. Misalnya ada batu loncatan bisa naik segala macem. Tapi startnya dari UMR gitu. Bisa gak tanpa investasi? Tanpa investasi ya. Untuk UMR menurut gue bisa tapi sedikit sulit. Karena gini. Ketika mereka gaji UMR gitu kan. Mereka berarti kan. Abis. Abis untuk keperluan bulanan. Dan juga ya keperluan mendadak mungkin gitu ya. Nah lalu kalau misalkan kita ngeliat mereka gak invest gitu ya. Duitnya mau kemana gitu. Jadi kayak orang gaji UMR itu ya. Mereka harus invest lah teman-teman. Kenapa? Karena ketika duit mereka sudah cukup gitu ya teman-teman ya. Misalnya untuk pengeluaran bulanan. Pengeluaran harian. Dan pengeluaran tidak terduga gitu ya. Kita harus sisihkan sebagian gitu. Sebelum kita bergerak lebih lanjut ya. Kita harus sisihkan sebagian. Dan sisihkan sebagiannya ini kita juga harus tau nih teman-teman. Gak di. Istilahnya gak ditabung doang gitu ya. Karena ya kalau kita tabung kegerus inflasi. Jadi mau gak mau ya kita harus invest dulu. Untuk apa? Untuk mendapat kapital tambahan. Jadi kalau misalkan kita gaji UMR untuk keluar dari sana mungkin ada banyak cara ya. Mulai dari kita naik pangkat, naik gaji. Yang pasti sebenarnya active income-nya ya. Yang kita harus fokusin ya. Benar. Karena kalau misalkan kita gak naikin itu active income ya. Mau usah hemat apapun akan susah gitu. Karena paling-paling gampang rumah harga berapa gitu kan. Bahkan kalau kita ngomongin rumah nih ya Den ya. Kita bandingin UMR 97 sama harga rumah 97. Sama UMR 2023 harga rumah 97. Mendingan 97. Itu mendingan 97. Walaupun nominalnya kecil masih ke harga rumahnya. Kalau kita mau pakai tolak harga rumah gitu ya. Lebih deket gitu kan. Karena kalau sekarang ya susah. Ini mahal banget bos. Makanya ya kan. Kita suka bahas kan sewa rumah atau beli rumah ya. Mungkin nanti kalau misalnya rame. Kita bahas. Kayaknya itu bagus loh sewa rumah tuh. Karena itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan. Sewa atau beli rumah. Ini bukan cuma sekedar ucapan gitu ya. Bahwa oh gue tim sewa. Oh gue tim beli gak. Ini tuh ada hitungan ya teman-teman. Jadi kita pakai ilmu pasti. Yang namanya ilmu matematika gitu. Jadi kita kesampingan dulu yang namanya kenyamanan. Karena kalau kita udah mau debat pakai. Oh tapi kan kalau punya rumah nyaman. Kita bisa bikin bagus. Kita bisa enakkan rumah sendiri. Itu udah konteks yang lain. Kita kesampingan dulu kenyamanan. Kalau kenyamanan udah pasti punya rumah sendiri enak bro. Tapi kalau kita ngomongin keaman dari sisi financial. Jadi kita hitung-hitungan di atas Excel. Itu akan keluar semua tuh angkanya. Bener. Dimana kalau di saat rumahnya lagi over value ya. Gak make sense gitu. Kecuali harga rumahnya lagi kayak 2008-2009 tuh. Pas lagi kebantu. Turun kan. Kita hajar. Itu 2012-2013 kan naik tuh. Ya cuman harusnya dijual. Iya bener. Iya dong dijual. Sewa dulu. Nanti udah hajar lagi. Beli lagi. Harusnya begitu. Karena. Tapi ini unik juga dan. Gue ngomong dari beberapa orang gitu ya. Istilahnya punya duit lah. Tapi mereka juga beda-beda. Dan lucu sebenernya. Menarik. Tapi kan gak. Dan juga kalau. Masalahnya cuma punya rumah satu. Kalau punya rumahnya satu. Gak mungkin dijual ya. Kalau udah beli. Mau harga naik selangit pun. Nah makanya ini. Sebenernya agak bias ya. Oh ini jadi seru ya. Apa kita ngomongin rumah aja nih ya. Karena gini. Mungkin di next kali ya. Satu. Dikit lagi kali ya. Karena kalau rumah. Misalkan orang itu suka bias gini. Dulu misalnya belinya harga satu miliar. Sekarang rumahnya tiga miliar. Terus orang berasa bahwa. Wah gue makin kaya nih. Karena gue jadi punya tiga miliar. Satu naik ke tiga. Benar secara nominal. Tapi kalau secara gini. Kita dulu punya satu rumah. Sekarang kan rumahnya gak beranak jadi dua kan. Tetap satu dong. Sama sebenernya. Bener. Sama. Karena ya kita tinggal di rumah sana. Gak makin gede juga rumahnya ya kan. Cuman ya itu gara-gara nominal. Nah pertanyaannya mungkin dari kalian. Kenapa rumahnya bisa naik ke satu ke tiga miliar. Mungkin lu mau jelasin. Ya sebenernya karena banyak. Printing. Karena banyak printing money gitu ya. Gue gak berapa ngomong sih sebenernya. Jadi ya karena adanya inflasi. Terus juga orang makin banyak gitu ya. Inflasi kan ada dua jenis gitu teman-teman ya. Yang pertama itu karena cost. Terus yang kedua karena demand teman-teman. Nah yang pertama menurut gue ini karena. Demand pool sama cost-push ya. Iya betul. Demand ini terhadap rumah ya. Pasti naik terus teman-teman. Bayangin dulu orang Indonesia di tahun 97 sama 2003 itu ada berapa orang gitu ya. Apalagi kita ngomongin misalnya di Jakarta nih teman-teman ya. Ibu kota Jakarta ya. Jantungnya Indonesia. Setiap tahun lebih banyak orang masuk ke Jakarta daripada keluar dari Jakarta teman-teman. Jadi pasti di Jakarta ini lebih pack. Lebih banyak orang. Lebih rame gitu ya. Dan orang-orang ini juga perlu rumah. Semua orang perlu rumah. Lebih mahal. Dengan kata lain ya. Ketika harga rumah. Eh sorry. Populasi malah ya. Orang yang makin banyak. Orang yang makin banyak. Yaudah demandnya naik. Harga rumahnya naik. Seperti itu. Dan bukan cuma rumah sebenarnya. Uang sekolah kita. Rumah sakit kita. Semuanya naik pasti. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada dari printing money juga teman-teman. Ya ide-nya. Mungkin di US ya. Kita ngomongin di US. Kita ngomongin di US juga bisa. Kalian bisa buka tuh di chartnya kan. Yang lihat apa namanya. US dollar-nya tuh ya. Naik terus. Ngeri banget ya. Kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat harga-harga saham naik pun itu salah satunya sebenarnya. Ya naiknya nggak sebanyak itu. Karena printing money. Karena semakin banyak uang beredar ya. Uangnya beredar kan masuk lagi ke market ya. Karena semakin banyaknya naik. Kecuali market sahamnya pada naik nih. Tapi tanpa printing money. Ya benar. Itu berarti piur naik tuh. Berarti orang duitnya semua di. Tapi kan ya nggak mungkin lah. Ya kan. Sebenarnya ya kenaikan juga karena invasi gitu ya. Ya standar emas dicabut kan semua. Ya udah pasti printing uang. Menganggapnya 2021 ya. Itu ngeri banget gitu ya. Total 50% supply money itu di print pas 2021. US dollar itu khusus ya. Kita tarik dari printing money pertama kali 1971 ya. Sampai 2020 berarti ya. Itu lebih banyak printing money di 2021 alone. Itu ngeri banget gitu. Jadi kalau total misalkan ada. Anggap misalnya ada 100 ribu gitu ya. 100 ribu uang nih. 100 ribu. Berarti 50 ribu itu hampir ya. Hampir 50 ribu itu di print dalam 2020 sampai 2021 ya. Dalam 2 tahun doang gitu ya. Itu ngeri banget ya. Itu ngeri banget. Tapi kita belum ngerasain dampaknya nih. US aja ngerasain dampak mungkin masih sedikit gitu ya. Kenapa? Karena masih ditahan terus teman-teman. Masih ditahan-tahan, tahan-tahan. Apapun yang ditahan. Dibikin kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan lumayan nyeleneh gitu lah. Istilahnya dari yang mulai. Salah satu contoh depth ceiling lah yang paling jelas. Ya depth ceiling. Depth ceiling itu diilangin. Diilangin nggak ada batas kan. Ya depth ceiling diilangin. Terus juga kita bisa ngeliat. Berarti nggak ada ceiling lagi tuh. Ampe 2025. Dohnya lama loh itu loh. Iya itu. Dari kemarin. Dari 2002 tahun ya. Makanya bisa bangkan, bangkrut, apa segala macem. Ngeri sih sebenernya. Terus ditambah lagi. Lu tahu nggak sih, Dan? Inflasi di Amerika setelah gua research ya. Mereka bilang kecil kan? Iya. Iya bener kecil. Tapi bayangin gini nih. Lu beli burger. Iya. Burger dulu makin gede ya. Misalnya burgernya segini gede ya. Harganya 5 dolar. Terus dinaikin sama dia jadi misalnya let's say 5,2 dolar gitu. Iya. Kecil. Naik 4 persen. Naik 4 persen. Tapi burgernya jadi kecil segini teman-teman. Misalnya burgernya se-70 persen. Jadi ciut gitu ya. Dan 30 persen tuh. Jadi istilahnya ada yang namanya string inflation. Contoh kayak itu dong snack yang itu. Snack yang itu sama momogi. Momogi itu ciut-ciut. Itu lucu banget. Jadi dibikin kan. Momogi di tahun 2100 kan. Pas dibuka. Kosok. Cuma angin nih. Cuma bubu. Itu lucu banget sih. Tapi itu bener-bener terjadi ya. Nah harganya ya gak naik. Tetap murah. Iya. Jadi kelihatan secara data. Inflasinya gak bertambah. Tapi quality of life. Orang-orang sana ya semakin kurang bagus gitu. Iya. Tapi kita udah kejauhan sih. Udah gak tau ngomong apa ini. Udah kejauhan. Nanti mau judulnya Fatamnel apa juga udah bingung gak sesuai. Cuma seru ya. Seru-seru. Maksudnya dari awal kita ini ya. Mau bahas ini. Jadi kita balik ke topik ya. Supaya gak terlalu jauh. Mengenai hidup ya. Jadi kan kita hidup itu. Yang kita kejar pasti yang pertama kan. Kalau di apa sih. Primer ya. Primer ya. Primer ya. Primer itu kan kita berbicara ya. Kita punya semua kebutuhan lah. Buat yang penting bisa survive. Bisa hidup ya. Berarti makan listrik segala macem. Next levelnya kita kan mau cari kenyamanan. Habis kenyamanan berarti kan keinginan kita. Baru terakhir kan kemewahan. Nah mungkin kita mulai dari yang survive dulu untuk survive. Menurut lu butuh berapa sih? Untuk hidup sendiri lah. Kita gak usah ngomongin keluarga sendiri dulu. Untuk sendiri gitu. Berarti digabung sama rumah gitu ya. Bukan ya gak harus rumah doang. Kan bisa tinggal di sewa. Kosan gitu kan. Iya, iya. Sewa rumah berarti ya. Yang buat survive lah pokoknya. Buat survive ya di Jakarta ya. Kalau misalkan jadi apa dulu nih? Sekedar survive pokoknya. Sekedar survive. Oh gitu? Sekedar survive? Iya. Iya. 2 juta cukup sih. Cukup. Nah ini menarik. Ini menarik. Cukup kan? Cukup. Cukup. Tapi kalau di 2 juta masih susah. Susah. Susah ngatur ya. Kenapa? Karena tarah hidupnya udah naik. Karena tarah hidupnya udah naik. Jadi sebenarnya salah satu tipsnya juga tarah hidup itu naik itu gak boleh terlalu cepat. Benar. Jadi bukan gue bilang gak boleh naik ya. Tapi kalau naik gak boleh terlalu cepat ya. Benar. Harus disaingin lah sama kenaikan pendapatan. Misalnya pendapatannya naik 20%. Tarah hidupnya naik 10% gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi jangan pendapatan 20%. Ini naik 20% juga. Pas pendapatnya turun abis langsung. Benar. Iya kan? Karena kita gak ada yang tau ke depannya kayak gimana. Iya. Contoh simpel misalkan ya income udah 30 juta, 50 juta kan. Beli mobil 1M. Iya kan? Iya. Itu gak ada masalah kalau income-nya naik terus. Pas income-nya drop, I'm strong. Apalagi kalau mobilnya nyicil ya? Bahaya banget itu. Karena bunga juga kan? Segala macam. Terus itu kan liabilitas kan? Bayar asuransi, kalau ada rusak ya kan? Bayar pajak, segala macam. Apalagi harga mobilnya lu... Pasti depreciasi. Sedetik lu beli, barang second udah depreciasi. Apalagi kalau kita mau main 3 tahun, per tahun. Apalagi mobilnya baru. Cuman itu tadi untuk berarti 2 juta bisa lah ya. Itu untuk survive. Sekedar survive. Mungkin naik ke satu level berikutnya, kehidupan yang layak dulu deh, yang layak. Ini belum nyaman ya, layak. Itu berapa? Jangan arti. Layak gitu, berarti bisa makan 3 kali sehari. Terus juga lu bisa menikmati sedikit atau gimana? Belum yang nyaman ya, baru yang layak. Ada tempat tinggal, bisa makan 3 kali sehari. Bisa ada pekerjaan. Pokoknya udah ada baju, bisa beli baju, segala macam lah gitu. 4 juta sebenarnya cukup? 4 juta ya. Untuk hidup yang layak ya. Untuk hidup layak lu bisa beli baju kan? Karena gini, kita kan kalau misalkan kita punya pendapatan 4 juta, terus kita nggak foya-foya gitu. Jadi hitungannya sehari 100 ribu tuh? 100 ribuan. 133 ribu lah. Iya. Nah, kalau misalnya kita beli baju gitu teman-teman. Kita beli baju ya jangan diunik lho. Kalau di baju 4 juta, kita beli ya. Yang diolusnya murah. Bagus-bagus kok ini. 30 ribu ya mau 10 juta. Kaos hitam ya kan? Kaos hitam, polos, putih. Jadi ya sebenarnya disesuaikan aja. Tarafiduf itu sebenarnya bisa... Sesuai kapasitas kita lah ya? Sesuai kapasitas, benar. Jadi kalau misalkan 4 juta ya... Tapi belum nyaman lah ya? Belum nyaman. Masih layak ya? Layak. Belum nyaman dalam artian ya sewa rumahnya yang seadanya. Mungkin atau masih ngontrak ya. Mungkin dari kecil atau ngekos gitu ya. Koneks satu level lagi. Ke nyaman gitu. Ini dalam artian berarti nyaman. Ya nggak harus punya rumah lah. Misalkan udah sewa tapi rumah yang udah mungkin ada 2 lantai atau 1 lantai. Tapi ukurannya udah mungkin di atas 40 meter, 50 meter persegi. Udah ada kendaraan. Misalnya motor. Kendaraan motor ya 10 juta lah itu. Di angka 10 juta. Itu ditambah dengan adanya proteksi diri ya. Karena proteksi diri itu kan itu kenyamanan. Penting benar. Penting ya. Dengan adanya asuransi ya 10 juta menurut gue sih. 10 juta ya. Dan di 10 juta itu berarti kalau kerja, kalau kita ngomongin kerja kantoran itu berarti udah di level mana tuh? Level tergantung nih. Kalau misalkan kita masuk ke accounting gitu ya. Dari yang gue denger-denger itu entry levelnya itu di 6 sampai 7. Tapi ketika lu udah kerja 3 tahun, 4 tahun bisa lah ya? 2, 3 tahun, 4 tahun. Eh 2, 3, 2, 3 tahun, 3 tahun itu 10 juta bisa. Itu bisa berarti. Kalau misalkan entry level di IT itu start di 8, 10, 12, itu ada. Apalagi kalau lu jagoan sebagainya macam. Dia jadi hacker ya. Kayaknya jangan ya. Itu berarti kriminal. Kalau dia level, oh tadi, tadi kan soal kerja. Berarti kalau misalkan self-employed gitu jualan, berarti kalau satu barang misalkan bisa untung 50 ribu buat dapet 10 juta, berarti kurang lebih jual 200 barang ya? 200 barang. 50 ribu ya? Tinggal dibagi. 10 juta masih make sense ya untuk dikejar? 10 juta? Susah nggak menurut tuh? 10 juta kalau misalkan kita self-employed tergantung? Nggak, dua-duanya. Maksudnya dari mau terserah, mau jalur kerja, mau self-employed, mau ngapain? Menurut gue achievable sih. Achievable. Karena ketika kita... Di umur 20-an? Iya. Achievable ya? Achievable. Kenapa? Karena ketika kita punya skill ya teman-teman ya, kita punya skill nih. Pertama, kita harus punya skill dulu mulai dari hard skill sama soft skill ya teman-teman ya. Itu demand-nya pasti tinggi terhadap ya diri kita. Mau kita kerja di perusahaan manapun ya. Ketika kita punya skill yang mumpuni, terus kita jujur, kita juga berani kerja keras gitu teman-teman ya. Menurut gue sih sangat achievable lah. 10 juta ya? Mungkin naik ke level berikutnya sebelum ini 10 juta kejauhan ya kalau kemewahan. Karena mewahan tuh kan the sky is no limit ya. Terlalu jauh. Mungkin di atas nyaman apa ya? Hidup enak lah. Hidup enak. Hidup enak. Ya rumah sewa gak apa-apa. Tapi yang lebih besar mungkin di klaster, yang lebih nyaman. Habis itu udah punya mobil lah. Misalnya mobil 100-200 juta. Di angka 25 sih kayaknya. 25 gitu ya? 25 untuk nyicil mobil gitu ya. Untuk nyicil mobil. Terus juga gue kalau misalkan 25, paling rumah masih sewa sih. Biar aman ya? Biar aman. Karena mau beli sebenarnya bisa. Bisa tapi cicilannya sangat panjang dan lu punya resiko takut. Ada PHK, lu salah kan? Misalnya ada PHK, atau bisnisnya drop, jualannya drop. Segala macem. Nah, kalau itu masih achievable gak menurut tuh di umur 20-30an? 25? 25-30. 25 ya? 25, kita ngeliat di lapangan aja deh ya teman-teman ya. Mungkin di 25 itu untuk di... Manager ya sih? Income di atas 25 juta itu... Level manager? Sedikit level manager. Atau juga kalian kerja di e-commerce. Di Shopee. Oh, startup ya? Ya, startup itu gaji 25 juta itu achievable teman-teman. Karena ya dari circle gue sendiri itu emang ada yang gajinya udah segitu. Ya, dia kerja di bidang IT, terus startup bisa 20-25. Nah, itu ya. Mungkin harusnya kalau lulus kuliah itu berarti kan di sekitar umur 21 ya. 20 atau 21 ya. Berarti kalau mulai cari pengalaman segala macam. Mungkin di umur 24 ya, my sense ya. Ini kita ngomongin kalau nggak ada percepatan ya. Tapi kita lihat kan sekarang di mana Gen Z dan anak-anak muda ini sangat kreatif ya. Di mana terjadi percepatan dan even banyak ya teman-teman gue juga yang umur berlapan belas, even masih kuliah 17, tapi income-nya udah gila gitu ya. Jadi bisa banget asal ya kita tetap improve, kita punya skill ya. Benar. Tapi itu buat ngomongin secara general ya. Mungkin yang gue pengen tanya ke lu untuk diri lu sendiri. Kalau menurut lu hidup yang nyaman buat diri lu sendiri angka berapa ya? Nyaman berarti ya. Untuk nyaman ya kalau gue sendiri sebenarnya gue belum targetin gitu ya. Kalau misalkan 30 ya sebenarnya menurut gue udah nyaman sih teman-teman. Karena ya karena gue sendiri, gue nggak targetin diri gue untuk beli rumah dulu gitu awal-awal ya. Jadi gue berusaha untuk nyawa rumah dulu. Seperti itu. Gue nyawa rumah, terus juga gue ada simpen gitu ya sisikan pendapatan gue, barulah kita mulai berkembang dari sisi investasi. Kayak gitu dan juga ya kalau misalkan let's say gue kerja jadi IT gitu ya. Gue kerja jadi IT ya gue tingkatin skill IT gue. Lu bisa jadi IT emang? Harusnya bisa. Bikin website aja kamu juga? Bukan website ya? IT bukan bikin website ya? Bikin website ada. Jadi gini teman-teman, gue kuliah IT ya awal-awal. Gue kuliah IT awal-awal tapi ya ketika di tengah jalan, di 3 per 4 jalan gitu ya, gue kayak mikir sebenarnya gue nggak terlalu ngerti nih gitu ya. Karena awal-awal gue ngambil IT itu ya ngikut-ngikutan gitu ya teman-teman. Gue ngikut-ngikutan teman gue, gue demen ngerti komputer gitu ya. Ngerti komputer, terus gue ngikut IT ya ternyata ya menurut gue ini bukan jalan gue gitu. Jadi ketika gue lulus, sebenarnya emang gue sudah mau cari-cari pekerjaan di bidang investasi. Tapi ya ketika gue mau lulus, ada sesuatu gitu ya, ada COVID, terus kita mulai ekspansi SSI bareng gitu ya. Terus yaudah, oh yaudah, sejalan. Kenapa nggak gue kembangin gitu. Tapi kalau misalkan jadi IT, menurut gue, kalau dipelajarin lagi pasti bisa. Lu ada passion nggak di sana? Panjang lagi. Passion nggak? Ya jawabnya passion nggak. Passion, passion. Sebenarnya gue dulu ada passion di AI gitu teman-teman. Gue dempet-dempetin lah dosen gue. Gue dempet-dempetin dosen gue, terus gue juga... Cewe, cowok dosen? Cowok. Terus-terus. Ini bukan gue orientasi seksual. Terus ada dempet-dempetan tadi bilangnya kan. Gue kan ada konotasi. Terus-terus. Ya gue jadi bikin international paper banyak gitu ya, biar doi ngelirik. Nah, terus waktu gue lulus, gue ditawarin nih ada dua perjalanan yang cukup sulit untuk gue tentukan teman-teman. Jadi dosen gue ini nawarin gue kerja di luar gitu ya, di Europe gitu. Dia nawarin gue untuk AI, karena dia punya kenalan orang di sana dan juga... Keren banget dosen tuh? Iya, jadi dosennya itu Pak Derwin namanya ya. Ntar kalian bisa cek gitu ya, dosen AI Binus gitu ya. Nah dia sempat nawarin kerja di luar, terus juga ketika itu ada juga ya SSI gini loh. Jadi gue pilih yang mana, gue lebih pilih ke SSI seperti itu. Habis itu, yaudah ini udah ya, kita udah selesai. Udah selesai, udah selesai. Nanti satu episode lagi, khusus passion. Ini udah berapa lama nih ya? Bentar aja kamera mati, abis baterai. Vin, udah berapa lama Vin? Jadi, yang kita mau lihat itu... Eh, yang kita mau liatkan. Ini kemana-mana ada puyeng gue. Yang gue pengen tanya. Ini ya, tadi udah ngomong nyaman ya kan? Udah ngomongin semua untuk kehidupan yang layak gimana, yang nyaman gimana. Kalau lu pribadi, ya berapa angka yang bakal lu kejar gitu dalam kehidupan ini? Mungkin sampai mati lah gitu. Berapa angka yang... Mungkin biar gampang ya dalam fiat lah ya. Dalam IDR. Berapa angka yang bakal lu kejar? Sebenarnya kalau... Apa lu gak ngejar? Sebenarnya gue gak ngejar, gue gak ada target. Kalau lu gak target? Gue harus punya network segini nih minimal buat pensiun gitu misalnya. At least lah. Kenapa sih kita gak bisa kerja lagi gitu? Gue ngejar targetin. Untuk gue sendiri gue gak ngejar targetin. Tapi kalau gue pikir, ya. Gue pikir... Minimal? Minimal itu ada 330M untuk hidup tanpa ngapa-ngapain. Jadi keras 30M itu hitungan di tahun sekarang atau tahun masa depan? Di tahun sekarang. Berarti tahun depan nanti 30 tahun lagi beda dong? Kalau misalkan di Indonesia ada printing money gila-gilaan, yaudah gue jatuh miskin lagi. 30 tahun lagi beda ya pasti kan? Beda lagi. Kalau inflasi misalkan 50%-nya kan 150M itu ibarat secara value. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu, Den. 30 tahun lagi masih 50%? Gak cuma gue doang yang hancur gitu? Ke 50%? Maksudnya bukan setahun 50%. Kalau setahun 50% lah udah. Maksudnya misalnya udah 10 tahun kan 5%, 3%, 5%, 3%. Kan ilang setelah setengah. Kita konteksnya gak ada investasi dulu ya. Tapi kan lu ngumpulin nih gak kayak gini? Sehari besok dapet 330M ya, kan? Kita step by step gitu. Jadi mungkin angka... Harusnya dihitung dulu pakai matematik-matik models ya kan? Kita discount dulu. Gue sempat dihitung gitu kan? 2050 lah. 25 tahun lah? 2050 dari sekarang. 2050 berarti kita kurang lebih 500 lah. Karena 330M ini kan untuk masa sekarang. Present value. Iya, present value. Kita future value, kita discount dulu ya. Discount dulu misalkan kita hitung inflasi rata-rata misalkan 6% gitu ya. Nanti bisa ketemu tuh angkanya. Bentar lagi nih ngomong riskantut cash flow. Bentar lagi udah panjang aja di ngomongnya angka. 500M oke ya terus. Nah, lalu ketika gue dapet itu buat apa? Gue taruh di aset zero risk. Risk free aset. Buat passive income. Buat passive income. Jadi gak usah kerja lagi. Itu angka gede ya 500M ya? Realistis gak menurut lu? Cringer gak? Realistis menurut gue sebenarnya realistis. Karena ya ketika kita ngeliat dari orang-orang di luar sana. Dari gak ada apa-apa terus bisa jadi milioner gitu ya. Itu ya kita bisa ngeliat proses mereka. Kayak contohnya orang-orang di saham nih teman-teman. Ada beberapa influencer-influencer ya start small. Tapi sekarang duitnya udah emang-emang. Tapi prosesnya panjang. Prosesnya panjang tapi ya kalau kita ngeliat kayak orang-orang saham itu ya worth it. Di saham. Terus ya sekarang kan ada sektor baru bukan sektor. Istilahnya investment baru. Crypto gitu ya teman-teman. Itu menurut gue bakal jadi ada shifting of money. Oh itu permintaan tuh. Mungkin dari boomer. Dari boomer pindah ke kita. Amin. Karena gini. Saham itu udah ada ratusan tahun teman-teman. Jadi saham jelek gitu ya. Saham jelek. Nanti gue diendur saham gak diendur. Tapi Porto masih ada saham. Masih ya. Banyakan saham ya crypto. Sekarang masih banyak saham sih. Tapi ya gue bakal 2004. Pindah topik lagi kita. Panjang. Ini jadi 10 part lah. 10 jam lah baru kelar. Tadi ngomongin apa ya. Oh iya. Ngomongin saham gitu ya. Jadi ya. Bisa ya. Saham itu kan udah 300 tahun gitu ya. Jadi menurut gue ya ada. Kan ada perpindahan wealth. Iya. Karena crypto. Terus aja sih. Terus juga teknologi. Menurut gue teknologi money ini kan udah berkembang melewati beberapa revolusi teman-teman. Benar. Ya tadi dulu barter pertama kali. Udah barter. Terus uang. Udah gitu dong. Sedangkan komunikasi dulu pake radio. Pake burung. Gitu ya kirim burung surat. Ini udah punya HP gue sekarang. Gitu kan. Sedangkan duit ya gitu-gitu terus. Gak berubah-berubah. Alat pengairannya gitu kan. Jadi menurut gue crypto ini ya. Bakal salah satu stepping stone humanity sih. Ya gue percaya sih kalau itu. Dari segi currency. Gue sangat bulis sih. Sama-sama bulis. Bulis. Nah sebenernya. Ini adalah pertanyaan inti yang gue pengen tanyain di topik ini. Cuman kita udah ngomongnya melenceng. Tadi lu ngomong 500M. Oke lah 500M, 1T, segala macem. Itu kan sebenernya adalah suatu angka yang sebenernya bukan cuman lu yang pengen atau lu yang bilang itu minimal. Tapi mungkin gue dan orang-orang lain juga berharap seperti itu. Karena kita tahu nanti ketika kita umur tertentu kita gak bisa kerja lagi. Iya bener. Produktifnya masih menurun. Menurun. Ya dari kepintaran skill kita segala macem masih menurun. Kita digantikan sama yang muda. Jadi kita butuh uang itu supaya kita bisa hidup layak, hidup enak, hidup nyaman. Iya kan. Nah sekarang pertanyaan gue seperti ini. Kalau yang lahirnya tanpa privilege. Oh ini Gen Z pasti suka nih. Tanpa privilege. Jadi gak ada warisan, gak ada apa-apa. Mulai bener-bener dari nol. Mungkin gak mencapai itu. Pensiun. Pensiunnya itu bukan dengan tangan kosong. Bukan berharap sama generasi selanjutnya atau anak kita. Tapi pensiun dengan dana yang tadi lu bilang misalkan 300M, entah itu 500M. Ya udah enak lah pokoknya. Udah gak usah kerja lagi, gak usah pusing. Jalan-jalan keling dunia gitu. Kalau gue ngejawab ini, sebenernya kan gue tadi udah bilang ya. Di awal gue berprivilege gitu ya. Jadi gue mendapatkan view kalau gue berprivilege berarti bisa ke 500M. Tapi untuk orang yang gak berprivilege ya. Ini dari orang yang berprivilege teman-teman ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Menurut gue gak semua orang bisa dapet segitu. Gak semua orang. Kenapa? Karena ya gini. Startnya di garis berbeda. Startnya di garis berbeda. Itu bener yang pertama ya. Dan juga gak semua orang itu punya target kesana. Yang tadi gue bilang. Yang penting mereka hidup, makan, kerja gitu kan. Dan mereka gak targetin kesana. Dan. Luar apa itu? Tikus kayaknya. Dan gini. Kalau misalkan. Lu gak berprivilege teman-teman ya. Ada caranya lu. Mendapatkan privilege itu. Buat sendiri. Ya. Buat sendiri privilege-nya. Dan juga kalian juga sebenarnya bisa ngejar orang yang berprivilege ya. Gue suka nih. Dengan cara apa? Dengan cara kalian belajar. Kayak misalkan gue berprivilege dari bokap gue. Gue diajarin saham. Gue diajarin kontasi gitu ya. Apakah semua orang bisa seperti itu? Pastinya bisa ya. Kalian bisa baca di Youtube. Eh nonton di Youtube gitu ya. Baca di IG. Terus kalian bisa belajar. Ya. Cari modul. Cari konten. Terus kalian bisa serap ilmunya. Belajar lebih keras. Dan kerja lebih keras. Ya bener. Karena ya. Privilege. Kalau bukan tentang uang. Ya itu bisa dicapai teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan. Udah gak berprivilege. Terus kalian bekerja keras. Itu ya sama aja. Walaupun startnya beda. Tapi kalian bisa lari lebih cepat. Kayak gitu. Nah. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin. Orang yang gak berprivilege. Tapi view-nya malah. Ah ini orang mau berprivilege. Ah ini orang mau. Limiting belief kan berarti ya? Iya itu limiting belief. Bandingin dua orang nih ya. Misalkan. Orang ini nih semangat nih kerja. Yang satu lagi nih ya. Ah ini orang mau berprivilege. Nah itu. Yang satu. Otaknya. Cari terus. Gimana cara gue dapet 500M. Yang satu lagi. Itu ya udah stop. Gue gak bisa nih. Ini orang yang kaya nih. Semangat berprivilege. Gitu ya. Itu ketika udah otak lu udah stop. Yaudah. Lu gak bisa. Lu gak mau ngejar. Dan yang. Yang belief. Yang percaya punya 500M. Dia juga belum tentu punya 500M. Tapi akhirnya sejak kerja keras ya. Misalnya dapetnya 100 misalnya. Ya kan. Atau 50. Gak apa-apa. Tetep lebih baik. Ya. Berarti balikannya semua ke apa? Jenset. Ini kita ngomongin tadi mengenai yang gak ada privilege. Kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Mungkin mengenai kemiskinan struktural. Ya. Nah gue nemen nih. Bisa gak tuh yang keluarin. Jadi kemiskinan struktural. Ya gue sebenernya agak susah ngomong. Karena ya jujur itu adalah sesuatu keadaan yang memang sulit sih. Iya. Menurut gue bisa gak keluar ya. Udah parah nih dari generasi sebelum-sebelumnya. Dan dia bisa keluar. Ini kita udah gak ngomongin 500M atau 1T lah. Tapi gimana caranya dia bisa keluar dari kemiskinan struktural terus itu. Sampai bisa hidup nyaman gitu. Karena ketika dia mau keluarnya itu udah ke apa-apa tuh. Send generation udah pasti kan. Iya bener. Menurut gue untuk sebagian besar ya. Sadly to say. Secara data dan juga secara objektif ya. Gak semua orang yang ngalami kemiskinan struktural itu bisa keluar teman-teman. Oke. Ini mungkin gue bakal banyak diserang gitu ya. Karena emang secara view gue itu gak semua orang bisa kaya gitu teman-teman. Karena apa? Karena kemiskinan struktural ini itu merupakan teknologi dari adanya ekonomi. Oke. Kalau gak ada orang miskin gak bakal ada orang kaya gitu ya. Jadi ada ketimpangan ekonomi teman-teman. Orang yang lahir dari keluarga susah dan juga environmentnya tidak mendukung gitu ya. Itu juga susah keluar dari zona kemiskinan struktural itu teman-teman. Jadi disini gue bicara secara objektif. Tapi mungkin. Bukan iming-iming motivasi ya. Tapi jangan jadiin kata-kata gue ini teman-teman untuk limiting belief kalian. Mungkin bagi sebagian banyak orang gitu ya. Itu gak bisa keluar dari garis kemiskinan. Tapi ada outliernya teman-teman. Ada beberapa orang yang spesial gitu ya. Yang memang mereka bekerja lebih keras gitu ya. Dan juga mereka gak dengerin kata-kata environmentnya. Ini yang mau gue tekenin nih. Kata-kata dari environment. Ketika environment lu toxic ya. Ketika keluarga lu gak mendukung. Ketika nyokap, bokap lu gak mendukung. Tetangga gak mendukung. Tetangga ngegosipin lu pas lu lagi mau ekspansi bisnis. Mau belajar. Terus lu lagi kerja malam-malam gitu ya. Itu bakal ada dua kemungkinan. Yang satu lu patah semangat. Oh iya bener nih environment gue bener nih. Gue gak bisa keluar dari kemiskinan nih. Lalu yang kedua ya ini. Orang ini ya ngapain gue dengerin kata-kata orang gitu ya. Ngapain gue dengerin kata-kata mereka. Kalau gue mau grow ya gue grow sendiri. Seperti itu. Jadi ya tergantung dari kalian juga teman-teman. Itu ngomongin ini sebenarnya kalau kita ngomongin privilege dan kemiskinan struktural. Mungkin ada teman-teman yang nonton dan berasa bahwa. Wah ini kayaknya gue salah satu nih yang gak punya privilege. Kayaknya gue miskin banget nih rasanya. Sebenarnya kalau kalian bisa nonton video ini sebenarnya itu gak kemiskinan struktural menurut gue. Iya. Kalau kemiskinan struktural itu kan gak punya handphone. Udah gak bisa akses. Jadi udah susah. Sedangkan kalau kalian masih bisa akses video ini sih. Itu privilege lah. Punya handphone. Apalagi masih umur sekolah ya kan. Punya HP, punya internet, punya listrik bahkan gitu ya. Bisa nge-charge HP-nya soalnya ya. Nah HP ini bisa menghasilkan. Iya benar. Iya kan. Kalau kita pakai dengan cara yang benar gitu. Tapi itu pilihan kita kan. Kita mau nge-scroll gak jelas. Atau kita mau pakai untuk belajar. Kita upgrade. Kita punya skill. Dan kita pakai untuk menghasilkan uang. Yang gue bilang tadi ya. Mau belajar selamanya kalian bisa belajar di Youtube gitu. Konten ini juga sebenarnya konten bro. Deni sini kan banyak pembelajaran gitu teman-teman ya. Tapi sepi ya kalau edukasi. Udah nonton maling berapa orang ya kan. Bisa 1 juta views gitu. Bener. Jangan nonton di TikTok, scroll-scroll doang. Terus like-like. Terus nonton yang gak jelas gitu ya. Tapi ya. Yang gak mengubah hidup ya. Itu bener-bener buang-buang waktu. Ibaratnya kalau misalnya kita lihat aja orang-orang yang lebih kaya dari kita aja. Masih kerja keras. Bener. Gak buang-buang waktu. Ibaratnya waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga kan. Masa kalian yang memang belum sampai di level 6 itu masih buang-buang waktu kan. Bener. Jadi kita manfaatin sebaik-baiknya. Lanjut mungkin kita ngomongin yang tadi berorian. Mungkin kan lu target kan. Minimal tadi ya bukan target. Yang bilang sekian. Kalau misalnya lu udah nyampe nih. Misalnya udah nyampe 500M, 1T. Lu bakal tetap cari uang gak gitu. Bakal lu kejer gak. Atau apa, pensiun lu udah nikmatin hidup gitu. Saya contoh nih, kripto nih. Kan nanti bulis nih. Tau-tau lu dapet jackpot kali seribu gitu kan. Amin, amin. Amin ya. Misalnya 2M jadi 2T loh. Iya. Kalau misalkan. Selesai gak? Nah ini gue gak. Endgame gak? Gue sendiri, gue jujur gak bisa jawab ya. Karena dengan pengetahuan gue sekarang. Dengan skill set gue sekarang. Soft skill, hard skill gue sekarang. Gue bakal jawab, gue bakal pensiun. Tapi pas di level itu gak tau? Pas di level itu, gue gak tau ketika gue dapet 500M nih. Nah gue gak tau apakah gue bisa pensiun atau justru gue bisa mengembangkan duit tinggi lagi. Karena ya. Kalau dikembangin ini mau buat apa? Kembangin ini ya kita bisa donasi ke orang dong. Kita bisa bikin fun baru. Kita bisa bikin. Buat bantu orang lain. Kayak konten begini gitu ya. Untuk bantu orang. Edukasi dari segi ilmu dan juga dari segi uang ya berarti ya. Iya, bener. Kalau buat diri lu sendiri gitu. Ada gak yang lu pengen gitu. Misalnya orang kan ada yang pengennya. Kalau kita ngomong sport car segala macam udah biasa lah. Kita ngomongin yang mimpinya lebih gila lagi. Mau private jet. Mau punya penthouse di luar lagi segala macam. Atau lu punya gak keinginan kayak gitu. Terus lu pengen pindah. Pindah apa planet. Oke ini sebetulnya pikiran terlalu gila sih ya Denny. Gimana? Ini gue bahas dulu nih ya dari bumi gitu ya. Teman-teman kalau ngeliat bumi yang di Tangerang, Jabodetabek, yang di Jakarta juga. Kalian ngeliat aja ke atas. Itu langit, abu atau biru gitu ya. Polusi, polusi gitu ya. Itu abu gitu ya. Abu terus juga Jakarta makin panas. Bumi makin panas ya. Udah banyak kebakaran dimana-mana. Hujan dimana-mana. Banjir dimana-mana. Nah sebenernya gue ngumpulin duit ini. Gak buat apa-apa juga. Jadi gini, gue gak terlalu minat rumah besar ya. Gue gak terlalu banyak demand lah. Istilahnya gue berani bilang gue gak terlalu banyak demand gitu ya. Tapi satu hal yang pasti adalah gue mau nabung tiket untuk ke Mars. Karena apa? Karena yang tadi gue bahas tadi. Bumi kita ini tuh udah gak bisa ditinggalin lagi teman-teman. Mungkin 30-40 tahun lagi ini udah. Puff. Kayak gitu. Karena ya. Lu mau pindah-pindah ke Mars. Gue pengen telepon Elon gitu ya. Kalau ke Mars M mungkin gue dapet akses ke Elon. Ya gue telepon. Abis itu gue pindah ke Mars. Padahal dia kalau misalnya dia sukses gitu ya. Lu pernah mau pindah ke Mars tinggal di Mars? Kayaknya ini serius gak sih? Ini serius. Dia aja masih jalan. Tapi gak ada yang tau sih. Karena misalnya cepat ya jadi 5 tahun ke depan. Tapi masih belum bisa kan? Belum bisa. Ya tapi secara-cara-cara kita gak bisa ke Mars ya at least kita udah punya duitnya. Karena ya balik lagi duit itu ya lu punya power, lu punya energi. Lu bisa survive. Karena kita gak tau apa yang terjadi di 10 tahun. Karena gue sendiri ini sedikit takut gitu ya. Mungkin pikiran gue ini sedikit ekstremis gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita lihat kripto. Gue bullish on kripto gitu ya. Dan juga fiat ini bakal hancur lah gitu. Istilahnya bakal gak tau kemana lah. Menghilang gitu ya. Karena udah ada kripto dan juga inflasi sekarang udah parah juga. US aja udah printing money 2 tahun 50% dari total money supply. Gimana kalau misalkan 10 tahun lagi ada krisis kayak gitu lagi. Gak 10 tahun deh. 5 tahun lagi, 2028. Kalau misalnya ada krisis kayak gitu teman-teman. Itu US itu udah printing-printing-printing apa yang meledak. Ekonominya bakal meledak. Ketika itu terjadi teman-teman. Yaudah, ekonomi gak bakal stabil. Terus juga mungkin ada perang dunia gitu ya. Jadi ya cara terbaik apa? Simpen duit, kita siapin kabur dari planet ini. Kayak gini sih. Nah, mungkin teman-teman ada yang banyak yang bingung nih. Lu ngapain sih? Gak jelas amat gitu ya. Tapi kalau kita pikirin, 1945 itu perang dunia 2. Belum ada 100 tahun teman-teman. Belum ada 100 tahun dari kita hidup sekarang. Dan sekarang udah ada perang lagi. Udah mau perang. Perang Rusia-Ukraina, Hamas Israel. Kalau misalnya makin panas, perang dunia 3 teman-teman. Mungkin bagian-bagian besar orang ini gak percaya gitu ya. Tapi gue mau wanti-wanti ke kalian, ya ini mungkin terjadi gitu ya. Karena mungkin kita udah hidup terlalu nyaman, hidup di kota, kerja, bangun, udah belasan tahun lah ya. Gak ada kerusuhan, gak ada apa. Itu udah aman-aman aja. Sebenarnya enggak teman-teman. 98 itu ya, itu kurang lebih ya 20 tahun lalu. Belum lama loh. Kita bilangnya belum lama ya. Baru 20 tahun. Terus ada apa ya? Covid aja kan ada ekspekannya. Iya, 2020 aja ada Covid gitu ya. Gimana kalau dalam 20 tahun ke depan nih teman-teman, ada penyakit lagi, atau ada kerusuhan lagi gitu ya. Semoga jangan ada. Semoga jangan ada, bener. Jadi ya gitu. Itu alasan gue kenapa kita mau cabut lah dari planet ini. Bagi-bagi tadi yang berurian ngomongin soal uang, suku bunga, makroekonomi, mungkin sedikit deep pembahasannya. Dan mungkin kalian bingung nih bahas apa sebenarnya. Mungkin kalian gak ngerti segala macem. Bagi-bagi kalau kalian emang niat gitu, mau belajar mengenai hal-hal tersebut lebih dalam, kita ada komunitas khusus ya, berurian ya. Ada untuk forex ya, dan juga kripto. Jadi dimana kita membahas mengenai dari sisi makroekonomi, fundamental ya, dan juga khususnya investing sih ya. Habisnya ada tradingnya juga, tapi ya kalau trading kan gak wajib ya. Mau trading, mau gak trading juga gak masalah. Tapi kita memberikan informasi dan edukasi supaya kalian lebih mengerti mengenai konsep uang dan ekonomi yang sedang terjadi secara global. Sehingga, at least, kalau kita gak bisa menumbuhkan aset kita, kita bisa menjaga ya, berurian ya. Nilai aset kita dari nama invasi gitu. Dan grupnya itu semua kita kasih gratis ya. For free, kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu deposit-deposit apapun juga. Jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Jadi kalian tinggal WhatsApp ke admin kita, dan nanti admin kita bakal invite kalian ke grupnya gitu. Jadi kalian bisa belajar di sana. Semoga nanti dengan kalian belajar di sana, mungkin selama 6 bulan, 12 bulan, kalian bisa dapat gambaran baru, perspektif baru, ilmu baru, dan nantinya kehidupan di masa datang, masa yang akan datang, itu jadi lebih baik ya. Jadi gak tergerus lagi yang namanya invasi. Karena itu salah satu faktor pembunuh ya. Gimana kita punya 100 juta nih, kita punya 200 juta, itu udah gak ada artinya sekarang. Ya mau ngapain, 100-200 juta beli rumahnya gak cukup gitu kan. Padahal dulu 100-200 juta gede banget ya kan. Mungkin dulu, UMR dulu aja tuh, di 900 ribu gitu kan. Berapa ribu? 100 ribu. Sekarang udah berapa? 4 jutaan gitu teman-teman. Tapi ya secara value kan, makanan apa sekarang naik. Iya kan? Bener. Jadi kayak gitu. Maka dari itu ya, harus keep your asset from inflation teman-teman. Jangan kita pegang fiat, terus kita taruh di bawah bantal. Itu sangat bahaya. Mungkin disini ada teman-teman yang masih lebih muda dari lu. Mungkin masih di bawah 20 tahun, atau masih 20 tahun, 21 tahun, yang mungkin masih kuliah, atau baru lulus, atau merupakan SMA. Lu ada gak advice gitu? Satu atau dua advice, dimana kalau misalkan lu bisa balik ke 10 tahun lalu, di kurang lebih di umur 14-15 tahun, apa yang akan lu kasih gitu, advice ke diri lu di saat itu? Oke. Jadi gini, yang pertama jangan main. Jangan main game. Itu yang pertama. Karena kecuali lu jadi pro player ya. Kecuali jadi pro player. Kalau gak ada duit ya soalnya ya. Dari 100 ribu orang paling, yang jadi berapa? Jadi atlet ibarat lu punya mimpi kayak mau jadi O. Iya bener. Jangan main game, jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan tiduran, jangan kebanyakan nonton anime, gitu ya. Ini kalau misalnya anak-anak muda bisa nonton anime. Oh diserang loh ntar lu. Banyakin skillset lu. Dan juga kalau misalkan untuk kita nih teman-teman, untuk kita yang susah ngomong depan umum, depan publik ya. Public speaking. Itu belajarlah public speaking. Karena gue sendiri, jujur public speaking gue ini kurang bagus teman-teman. Di awal gitu ya. Jadi ya harus kita pelajari dulu public speaking yang bagus kayak gimana. Latih terus. Itu kita latih juga soft skill-nya. Dan hard skill kita juga latih teman-teman. Misalkan kalian ada minat di arts gitu ya. Yaudah kalian belajar aja. Art, kalian aja nontonin aja konten-konten. Konten-konten orang. Sambil praktek ya. Sambil praktek, bener. Karena waktu SMA itu sebenarnya waktu paling kosong dan paling bagus untuk lu belajar. Nanti dulu sekarang. Karena mau gagal sebaik-baiknya. Gagal, gagal aja orang masih sekolah. Ya. Karena dulu gue juga pernah nyesel kayak kalian teman-teman. Gue juga pernah bilang ke Bro Dennis gitu ya. Waktu SMA itu gue kebanyakan main game, kebanyakan nonton anime, gak berani ngomong sama orang. Gak berani bersosialisasi, gak berani bergaul. Waktu gue SMA. Kayak gitu teman-teman. Dan ketika gue sudah lebih matang, pikiran gue sudah lebih terbuka gitu ya. Barulah gue nyesel. Kenapa gue gak melakukan hal-hal yang tadi gue sebutin waktu SMA. Kayak gitu. Karena ya gue berasa waktu SMA gue terbuang sia-sia gitu ya. Apalagi ya kalau gosokin orang, kita ngomongin orang gitu ya. Itu janganlah, jangan dilakuin. Oke. Thank you banget Bro Ryan. Terima kasih Bro Dennis. Gue akan undang lo mungkin 10 episode lagi. Kita mau bahas apa tadi? Mungkin 1 episode soal Mars. Rumah rumah sewa atau beli. Rumah sewa atau beli itu sangat menarik. Inflation, sekolah, sistem edukasi, penting atau enggak. Terus banyak lah pokoknya banyak yang kita bisa debatin, kita ngobrol, dan kita sharing. Tentunya for free untuk kalian. So, jangan lupa like dan subscribe. Yang lain notifnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Salam cuan.